Hai semuanya kembali lagi bersama update stadion update hari ini kita akan meranggung berbagai perkembangan renovasi dan pembangunan stadion di Indonesia dan Malaysia update pertama dari stadion utama sumber yang mana pekerja masih sibuk menyelesaikan pembangunan tahap 6 ditargetkan akhir Desember selesai dengan persentase 33,3 persen dari total keseluruhan pembangunan stadion dananya berasal dari APBD yang dilaksanakan secara bertahap dan melalui proses lelang update terbaru pekerjaan saat ini adalah pada kanopi taman tempat parkir kendaraan serta pengerjaan lift untuk VIP di tribun Barat update kedua dari stadion Benteng Tanggrang progres terbaru masih pada perbaikan tribun utama berupa perbaikan interior lighting dan pemasangan single seat selain itu lintasan atletik juga masih dalam proses pemerataan lapisan untuk lintasannya update ketiga dari stadion Wibawamukti Cikarang progres terbaru ada pada single seat stadion yang diganti dengan single seat warna baru yaitu berwarna orange dengan variasi gradasi warna kuning namun sayangnya stadion ini tidak terpilih menjadi venue bela dunia U20 update keempat dari stadion Manahan Solo update terbaru yaitu perawatan berupa pemangkasan rumput liar pada area rumput antara lintasan atletik dan tribun penonton update kelima dari stadion Glorabung Tomo update terbaru pada rumput Ziozia Japonika yang mulai dipangkas sehingga pertumbuhan bisa merata dan menghilangkan touch pada rumput selain itu progres yang masih dikebut pada penataan kawasan luar stadion berupa akses jalan parkir eksterior dan lapangan latih update ke enam dari stadion Iwayandipta Bali progres utama masih pada perbaikan lapangan utama yang diganti seluruhnya atau dimulai lagi dari nol update ketujuh dari stadion Jala Harupat informasi terbaru menurut 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 menur Setidaknya masih ada 20% dari total yang perlu dibenahi di stadion ini Stadion ini tinggal menambah lampu dari kapasitas 2000 menjadi 2500 luk Kemudian ada treatment lapangan dan juga pengadaan sound system Update ke delapan dari stadion Johor Darul Takzim Yang mana rumput mulai ditanam kembali pada area lapangan utama Perbaikan ini bertujuan agar kualitas rumput bisa lebih baik lagi Update ke sembilan dari stadion Katalpal Merauke Masih pada perawatan rutin lapangan Terima kasih telah menonton! Nah sekian update stadion hari ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Serta menyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih selalu mendukung channel ini